Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 11. Ketiga pengemis kecil itu jadi girang bukan main, mereka telah berlutut sambil menganggukan kepalanya berulang kali. Terima kasih atas kemurahan hati Wieto Chu tanda seru kata mereka dan segera ketiganya telah pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan buntalan Yohem tampak menggelep tak tanpa ada perubahan apa-apa. Tentu saja Yohem gembira sekali waktu melihat barang-barangnya utuh dan Wieto Chu telah mengambil buntalan itu serta menyodorkan kepada Yohem. Periksalah olahmu, apakah ada barang dan uangmu yang hilang katanya. Yohem memeriksanya, ternyata tidak satu cipun uangnya terganggu. Tidak ada Lo Jin Ke, dan Lo Jin Ke jangan marah. Ini untuk terima kasihku atas bantuan Lo Jin Ke, sambil berkata begitu, Yohem telah mengangsurkan dua tel terak kepada penolongnya. Muka Wieto Chu jadi berubah, tampaknya dia jadi tidak senang. Aku mencari-mencari ketiga anak itu bukan hanya sekedar menolongi dirimu, tetapi juga menolongi nama baik Kaipang, perkumpulan kami kata Wieto Chu dengan suara yang keras. Walaupun kami kaum pengemis, tetapi kami tidak kemaruk uang titik. Yohem saat itu jadi kaget melihat si pengemis mendongkol begitu cepat-cepat dia meminta maaf dan menyimpan uangnya kembali. Wieto Chu telah menghela nafas. Aku tahu kau memberikan uangmu itu bukan sekali-sekali dengan maksud menghina katanya. Kau memang memberikan setulusnya karena tidak mengetahui peraturan Kaipang Yohem heran sekali. Kaipang itu sesungguhnya perkumpulan apa, Lo Jin Ke tanya Yohem. Itulah sebuah perkumpulan pengemis yang sudah berusia berabad-abad. Kami memiliki peraturan yang keras sekali, yaitu tidak boleh mencuri, tidak boleh memaksa, tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh menipu, tidak boleh bersikap rendah. Mendengar perkataan si pengemis yang biasa dipanggil kawan-kawannya itu dengan sebutan Wieto Chu ini, hati Yohem jadi kagum. Setidak-tidaknya Wieto Chu telah memperlihatkan bahwa pengemis itu belum tentu rendah atau hina, karena mereka pun memiliki hati yang agung. Tetapi mengapa ketiga anak ini bisa datang mengembalikan barang-barang kutanya Yohem dengan perasaan heran? Seperti telah kukatakan, di dalam kaipang kami terdapat pantangan mencuri, merampas atau juga menghina orang yang lemah, maka di saat mereka mendengar dari pengemis-pengemis yang lainnya bahwa aku tengah mencarinya, mereka jadi ketakutan dan mereka datang menemuiku untuk mengembalikan barang-barangmu. Yohem jadi kagum sekali. Mereka mendengar bahwa Lo Jin Ke tengah mencari mereka justru mereka ketakutan. Tetapi mereka tidak menyembunyikan diri bahkan mereka telah mencari Wieto Chu untuk mengakui kesalahan mereka. Bukan ngein. Itulah lambang jiwa kesatria Wieto Chu tersenyum mendengar perkataan Yohem. Kau terlalu memuji katanya kemudian. Memang sudah menjadi peraturan rumah tangga kami karena itu semua yang terjadi bukan suatu persoalan yang luar biasa. Setelah Yohem mengetahui, Wieto Chu memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi sekali dalam Kaipang, maka dari itu tidak mengherankan. Waktu ketiga pengemis kecil itu mendengar bahwa Wieto Chu tengah mencari mereka, mereka telah menggigil ketakutan setengah mati, karena mereka telah melakukan perbuatan berdosa yang menjadi pantangan dari perkumpulan mereka. Nah anak manis, kini pergilah kau melanjutkan perjalananmu. Aku wakili ketiga anak nakal itu menyatakan maaf kata Wieto Chu sambil menjura. Tentu saja Yohem jadi terkejut cepat-cepat dia menyingkir. Tidak berani aku menerima penghormatan begitu berat dari Lojen Kei, katanya, dan Yohem juga telah mengatakan terima kasih kepada Wieto Chu, Sedangkan Wieto Chu setelah tersenyum lagi dia memutar tubuhnya meninggalkan Yohem. Yohem mengawasi kepergian Wieto Chu, sampai bayangan si pengemis lenyap, di saat itu dari sudut-sudut jalan yang gelap tahu-tahu telah melompat tiga sosok tubuh kecil. Tentu saja Yohem jadi terkejut sekali. Terlebih lagi dia mengenali bahwa ketiga sosok bayangan itu tidak lain dari ketiga pengemis itu. Apakah mereka ingin membalas sakit hati karena aku telah membongkar rahasia mereka kepada Wieto Chu mereka itu? Berpikir Yohem ngeri, karena dia takut justru dirinya akan dipukuli terus-menerus lagi oleh ketiga pengemis itu yang usianya memang jauh lebih besar dari dia. Tetapi siapa sangka ketiga pengemis itu tahu-tahu telah berlutut di hadapannya. Kong Chu, Chuan Muda, harap mau memaafkan dosa kami, harap kau mau mengampuni kami, sesambatan ketiga pengemis kecil itu sambil menangis. Tentu saja Yohem jadi tertegun, dia memandang melengak kepada ketiga pengemis kecil itu. Tidak sepatah perkataan pun juga yang keluar dari mulutnya. Ketiga pengemis kecil itu waktu melihat Yohem berdiam diri saja, jadi menangis lebih keras. Harap Kong Chu mau mengampuni dan menolong kami, el kata mereka dengan menangis lebih keras. Tentu saja kelakuan ketiga pengemis kecil itu membuat Yohem tambah bingung. Menolong kalian? Apakah kalian menghendaki aku menderma satu dua tel perak kepada kalian? Tanya Yohem yang menduga bahwa pengemis-pengemis kecil itu meminta derma padanya. Oh, kami mana berani menerimanya cepat sekali ketiga, pengemis kecil itu telah berkata sambil menghapus air mata, juga mereka masih dalam keadaan berlutut. Kami hanya memohon agar Kong Chu memintakan pengampunan untuk kami bertiga kepada Wieto Chu. Ahaha, Yohem jadi mengeluarkah suara seruan tertahan, bukankah Wieto Chu kalian itu sudah mengampuni, bukankah tadi Wieto Chu ketika itu telah perintahkan kalian pergi? Benar tetapi menurut peraturan partai, besok kami akan disidang dan dijatuhi hukuman menyahut ketiga pengemis itu terisak. Tentu saja Yohem jadi haran. Tadi kalian telah menyiksa diri sendiri sampai muka kalian babak belur dipukul oleh kalian sendiri, mana mungkin kalian akan dijatuhi hukuman lagi tanya Yohem tidak mengerti. Ketiga pengemis itu tetap berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Tangisan ketiga pengemis itu juga bertambah keras dan menyayatkan hati. Tentu saja Yohem tambah bingung dan gugup, tidak tahu dia apa yang harus dilakukannya. Sesungguhnya, apa yang kalian kehendaki? Apa yang kalian inginkan, dan apa yang harus kulakukan untuk kalian bertiga tanya Yohem akhirnya. Kami hanya memohon kerelaan Kong Chu untuk mengampuni kami dan memohonkan pengampunan kami kepada Wieto Chu, kata ketiga pengemis itu. Apakah di dalam perkumpulan kaipang kalian memang terdapat peraturan begitu titik? Kalau tidak, besok begitu kami disidang dan dijatuhi hukuman, sedikitnya kami akan menerima hukuman yang membuat kami bercacat seumur hidup titik. Ah Yohem berseru kaget. Apakah ada peraturan yang begitu kejam itu merupakan hukuman yang sangat ringan, dan kalau kami terbukti berdosa besar, berarti kami akan menerima hukuman mati titik. Mendengar perkataan ketiga pengemis kecil itu, Yohem jadi berdiri tertegun. Dia telah memandangi sejenak kepada ketiga pengemis itu dengan wajah yang pucat, karena dia jadi ngeri mendengar bahwa di kaipang terdapat hukuman yang begitu berat. Tolonglah kami, Kong Chu tolonglah kami, sesambatan ketiga pengemis kecil itu. Yohem jadi tambah bingung saja. Aku mana bisa menolongi kau? Wiatu Chu tentu tidak akan mengindahkan kata-kataku. Tetapi justru yang menjadi korban kami adalah Kong Chu, maka asal Kong Chu, mau membuka satu-dua patah kata memohonkan pengampunan untuk kami, Wiatu Chu tentu akan meluluskan, di mana aku harus menemui Wiatu Chu tanya Yohem ragu-ragu. Mari ikut kami, kami yang akan menunjukkan tempat di mana Wiatu Chu biasa berdiam, kata ketiga pengemis itu serentak. Di hati Yohem tiba-tiba sekail muncul kecurigaan lagi terhadap ketiga pengemis kecil ini. Tadi ketiga pengemis ini yang telah mencelakai dan merampas buntalannya. Bukan sekarang mereka tengah mengatur rencana untuk mencelakai dirinya lagi? Bukankah ketiga pengemis ini tengah berusaha mengajak Yohem ke tempat yang sepi dan nanti membunuhnya sambil merampas buntalannya? Dengan demikian bukankah mereka tidak meninggalkan jejak? Yohem jadi ketakutan ketika berpikir begitu dia telah menggeleng keras-keras. Tidak. Aku tidak mau ikut kalian katanya kemudian dengan suara nyaring. Aku ada urusan penting, aku harus pergi cepat. Ketiga pengemis kecil itu semula girang mendengar Yohem bersedia menolongi mereka tetapi waktu mendengar Yohem merubah pikirannya, wajah ketiga pengemis itu jadi pucat. Serentak mereka telah menjatuhkan diri berlutut di hadapan Yohem. Kongcu, tolonglah jiwa kami sekali ini tanda selu sesambatan mereka sambil menangis keras. Yohem jadi ragu-ragu lagi. Dilihat dari sikap mereka bertiga, ketiga pengemis kecil itu bukan sedang bersandiwara, karena tampaknya ketiga pengemis kecil itu memang tengah ketakutan. Akhirnya setelah bimbang sejenak, Yohem mengangguk. Baiklah. Kalian tunjukkan di mana aku bisa menemui Wiai Tocul katanya. Keruan saja ketiga pengemis kecil itu jadi girang bukan main. Mereka berulang kali telah menyatakan terima kasih yang tak terhingga. Dengan hati yang diliputi oleh tanda tanya dan keraguan-raguan, Yohem mengikuti ketiga pengemis kecil itu. Ketiga pengemis kecil itu mengajak Yohem melalui beberapa lorong yang penuh oleh pengemis-pengemis dari berbagai usia dan tingkat umur. Semua pengemis-pengemis yang berpapasan hanya menghela nafas, bahkan ada yang menggumam. Salah mereka bertiga juga, yang telah berani melakukan perbuatan hina seperti itu. Tentu saja Yohem mengetahui bahwa yang dimaksudkan oleh orang itu adalah ketiga pengemis kecil tersebut. Di saat itulah Yohem baru menyadari bahwa ketiga pengemis kecil itu memang benar-benar tengah ketakutan oleh ancaman hukuman berat dan benar-benar membutuhkan pertolongannya. Maka Yohem mempercepat langkahnya, agar lebih cepat dapat menjumpai Wieto Chu. Di saat itu ketiga pengemis kecil tersebut telah mengajak Yohem ke sebuah tikungan jalan yang gelap. Yohem melihat di kejauhan tampak duduk Wieto Chu di sebuah undakan anak tangga di muka bangunan rumah yang sudah tua. Cepat-cepat ketiga pengemis kecil itu telah menunjuk ke arah Wieto Chu sambil katanya perlahan, Wieto Chu berada di sana kami menanti di sini. Yohem mengerti. Dengan langkah lebar, Yohem telah menghampiri Wieto Chu, yang ternyata tengah duduk sambil setengah rebah, memejamkan matanya rapat-rapat. Wieto Chu panggil Yohem. Wieto Chu seperti tidak mendengarnya. Wieto Chu, aku datang ingin mengganggumu sebentar. Tetapi Wieto Chu seperti tidak mendengar perkataan Yohem, karena pengemis dengan kumis dan jenggot yang kaku tidak beraturan itu, tetap memejamkan matanya. Wieto Chu, panggil Yohem dengan suara sengaja diperkeras. Perlahan-lahan Wieto Chu membuka sepasang matanya, dan ketika melihat yang memanggilnya bukan seorang pengemis. Melainkan Yohem, dia jadi terkejut, karena itu dia telah duduk tegak dengan cepat dan wajahnya yang tadi angker telah dihiasi senyuman. Ah, kau belum pergi, ku kira siapa, tidak taunya kau, kata Wieto Chu ada urusan apa lagi. Yohem meragu-ragu sejenak tetapi akhirnya dia telah berkat ga juga. Aku ingin meminta pertolongan sedikit dari Wieto Chu, bolahkah aku bicara terus tanya Yohem. Katakanlah, kata Wieto Chu sesungguhnya, kedatanganku ini. Untuk memintakan pengampunan, kata Yohem. Meminta pengampunan ya, mengangguk Yohem pengampunan apa pengampunan dari hukuman kau bersalah apa bukan, untukku, tetapi untuk orang lain. Untuk orang lain ya, untuk orang lain sepasang alis Wieto Chu jadi mengkerut adik kecil. Aku merasa tertarik ketika pertama kali aku melihatmu. Aku juga merasa kasihan ketika melihat kau mengalami nasib buruk karena barangmu telah dirampas oleh anak-anak Kaipang. Tetapi jangan kau berpikir yang tidak-tidak untuk meminta segala macam persoalan yang bukan menjadi urusanmu. Yang terpenting sekali kau tidak boleh usil mencampuri urusan orang lain, Yohem jadi berubah merah mukanya. Tetapi Wieto Chu aku benar-benar membutuhkan sekali pertolonganmu, kata Yohem. Kemudian mengapa begitu aku bermaksud menyelamatkan tiga orang anak buahmu dari hukuman? Mendengar perkataan Yohem sampai di situ, muka Wieto Chu telah berubah menjadi merah padam. Kau maksudkan ketiga pengemis kecil tanyanya dengan suara dingin Yohem meragu-ragu sejenak melihat wajah Wieto Chu begitu rupa, tetapi akhirnya dia jadi nekat dan telah menganggukan kepalanya. Benar menyahuti Yohem. Plak tau-tau Wieto Chu telah mengayunkan tangannya, dia telah menghantam pilar batu, sehingga pilar itu sempal dan sebagian menjadi bubuk. Tentu saja hal itu telah membuat Yohem jadi tertegun kaget, hatinya jadi ngiris sekali. Kau keterlaluan sekali berkata Wieto Chu dengan suara yang dingin. Kau baru saja ku tolong untuk mencari pulang barang-barangmu. Kini barang-barang dan uangmu telah kembali ke tanganmu, bukannya pergi membawa dirimu, engkau malah mau usil mencampuri urusan rumah tangga dari perkumpulan kami. Waktu berkata begitu, wajah Wieto Chu tampak dingin dan juga suaranya tidak mengandung perasaan, ditekan dalam sekali. Yohem jadi takut, tetapi teringat betapa ketiga pengemis kecil itu mengalami ancaman hukuman yang katanya bisa membuat mereka bercacat dengan sendirinya mau tidak mau membuat Yohem bertekad harus menolonginya. Setelah berpikir sejenak, tahu-tahu Yohem menekup kedua kakinya. Yohem telah berlutut di hadapan Wieto Chu sambil katanya, Le Jin Kei, jika memang kau mau mengampuni ketiga orang anak buahmu itu aku bersedia untuk bekerja kepadamu satu bulan lamanya. Atau sebagai imbalannya kau sebutkan saja, asal aku dapat melakukannya, pasti aku akan melakukannya menuruti permintaanmu Wieto Chu sama sekali tidak menduga bahwa Yohem bisa berlutut di hadapannya hanya sekedar ingin menolongi ketiga orang pengemis kecil itu, justru yang ingin ditolong Yohem adalah pengemis-pengemis kecil yang telah mengganggunya. Untuk sejenak Wieto Chu jadi tertegun, saat itu sebetulnya dia tengah mendongkol dan gusar tetapi dengan adanya peristiwa yang tidak diduganya ini, di mana Yohem berlutut di hadapannya dengan hati tulus itu untuk menolong ketiga orang pengemis kecil yang menjadi anak buahnya, kemarahan dan kemendongkolan Wieto Chu seketika meioset delapan bagian. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Wieto Chu telah membentak, berdirilah kau titik. Aneh sekali. Yohem yang tengah berlutut merasakan betapa ada serangkum kekuatan tenaga yang hebat sekali mendorong bahunya, dan tanpa bisa ditahannya lagi tubuhnya jadi berdiri, menuruti perintah dari Wieto Chu. Wieto Chu mengawasi Yohem sejenak, sampai akhirnya dia berpikir, biarlah aku menguji sampai berapa besar jiwa kesatria yang dimilikinya, dan setelah berpikir begitu, tampak Wieto Chu memperlihatkan muka yang bengis dan telah berkata, apakah engkau benar-benar memang ingin menolong ketiga pengemis kecil yang pernah mengganggumu itu. Yohem mengangguk dengan pasti, tanpa ragu-ragu sedikit pun juga. Benar sahutnya. Hem, tahukah engkau bahwa di dalam perkumpulan kami terdapat peraturan yang keras, yang akan menghukum anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Maka dari itu hukuman akan dijatuhkan oleh sidang yang akan kami adakan besok, tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Jika memang si terhukum meminta keringanan, maka dia harus mencarikan wakilnya, yaitu orang lain yang bersedia berkorban untuk mereka, dan setelah berkata begitu, tampak Wieto Chu telah menggerakkan tangannya, dia telah mengibas lagi, pergilah kau katanya. Aku sudah mengatakan bahwa kau tidak mungkin bisa mewakili mereka, Yohem jadi berdiri ragu-ragu sesungguhnya hukuman apakah yang akan diterima mereka bertiga tanya Yohem kemudian. Mereka akan dipatahkan kedua kaki dan ke-dua tangannya kata Wieto Chu. Aku memang hukuman yang disebut oleh Wieto Chu telah mengejutkan sekali Yohem, tubuh anak itu juga telah tergetar menggigil menahan perasaan terkejutnya, tetapi Wieto Chu telah tertawa dingin. Jika memang engkau ingin mewakili ketiga pengemis kecil itu, berarti kau harus mewakili mereka, dipatahkan kaki dan tanganmu, bahkan disebabkan mereka tiga orang, maka kau harus menjalankan hukuman itu sebanyak tiga kali. Sebuah kera menghukum yang kejam sekali. Tanda seru menggumam Yohem dengan suara yang serak. Hem, bukan kejam, tetapi peraturan kami dijalankan dengan keras. Kalau kami sendiri tidak menjunjung tinggi peraturan kami, lalu siapa yang akan mentaatinya mendengar begitu, tentu saja. Yohem. Jadi, berdiri mematung sesaat lamanya. Mana mungkin dia mewakili ketiga pengemis kecil itu, untuk dipatahkan kedua kaki dan kedua tangannya. Bahkan untuk mewakili ketiga pengemis kecil itu, berarti dia harus menjalani hukuman seperti itu sebanyak tiga kali. Bukanlah itu merupakan urusan Yah terlampau gila. Melihat muka Yohem telah berubah pucat dan berdiri dengan tubuh yang kaku, seperti itu Yaito Chu mengeluarkan suara tertawa dingin, kemudian Yaito Chu merebahkan tubuhnya lagi. Dia telah memejamkan matanya seperti tidak mengacuhkan lagi kepada Yohem. Yohem berdiri dam di tempatnya agak lama, sampai akhirnya dia memanggil Yaito Chu, tetapi Yaito Chu tidak menyahut, dia tetap memejamkan matanya. Yaito Chu Yohem telah memanggil lagi. Yaito Chu membuka matanya. Tanyanya dengan suara yang dingin. Apalagi aku ingin bertanya kepada Lo Jin Ke, saya umpama kata aku mewakili mereka menjalankan hukuman, apakah ketiga pengemis kecil itu akan bebas dari hukuman yang harus mereka terima? Oh jelas. Yohem menggigit bibirnya keras-keras, kemudian dengan dekat dia berkata, Baiklah. Baiklah, biarlah aku yang mewakili mereka menerima hukuman itu. Muka Weto Chu jadi berubah, sepasang alisnya bergerak-gerak. Kau bersungguh-sungguh tanyanya dengan suara tidak lancar, mengapa aku harus berdusa? Tanya Yohem lagi, seorang lelaki tentu tidak akan bohong. Bagus, apakah kau tidak takut kalau harus menjalankan tiga kali hukuman seperti itu? Tanya Weto Chu lagi. Mengapa harus takut? Hukuman berat dan kejam itu diciptakan oleh manusia, untuk menghukum manusia juga, maka walaupun manusia bersalah itu telah bertobat dan memohon pengampunan, hukuman itu harus tetap mereka jalankan. Dan ketiga pengemis kecil itu berjumlah tiga orang, sedangkan aku hanya satu orang. Biarlah, daripada mereka bertiga harus celaka semuanya, bukankah lebih baik aku seorang saja yang berkorban? Tetapi walaupun engkau mewakili mereka, engkau tetap harus menerima tiga kali hukuman itu, kata Weto Chu menegasi. Bukankah engkau mewakili tiga pengemis kecil itu, oh ha ha memang begitu menyahut, Yohem cepat memang aku telah bersiap sedia untuk menerima tiga kali hukuman kejam itu. Bukankah menerima satu kali atau sepuluh kali akan sama saja, maka daripada ketiga pengemis kecil itu, mesti bercacat bertiga lebih baik hanya aku saja yang bercacat, sama bukan-bukan main kagumnya hati Weto Chu, dia sampai mengawasi Yohem dengan metu yang terpentang lebar-lebar dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan main katanya beberapa kali dengan suara yang perlahan engkau, hebat sekali adik kecil, hebat sekali Yohem mengawasi Weto Chu, dia heran melihat sikap Weto Chu seperti itu. Kau jangan memandang sinis kepadaku seperti itu kata Yohem menengkol. Walaupun hukuman itu bukan hukuman yang ringan, tetapi kukira masih dapat kutahan Weto Chu telah memperlihatkan ibu jarinya hebat serunya nyaring. Engkau hebat adik kecil titik. Dan Weto Chu telah tertawa gelap-gelap dengan suara tertawanya yang keras sekali. Yohem tidak mengerti sikap Weto Chu itu, dia telah mengawasi saja. Untuk menolongi ketiga anak kecil yang telah merampas barang-barangmu, bahkan yang telah memukulimu juga, kini engkau membelai mereka, bersedia untuk berkorban sedemikian rupa mewakili hukuman untuk mereka, benar-benar merupakan urusan yang jarang sekali kusaksikan dalam usia sudah setua ini, dan Weto Chu telah tertawa lagi bergelap-gelap dengan keras. Tentu saja Yohem belum mengerti maksud perkataan dari Weto Chu, tetapi dia telah melihat bahwa muka Weto Chu sudah tidak sedingin tadi, bahkan telah tertawa keras dan begitu lapang. Baiklah kata Weto Chu kemudian. Aku membebaskan ketiga pengemis kecil itu, mereka ku bebaskan dari hukuman yang seharusnya mereka terima, dan begitu pula kau ku bebaskan juga dari hukuman itu. Setelah berkata begitu, dengan cepat Weto Chu menghampiri Yohem, sambil katanya mari kita mengikat tali persahabatan inilah suatu peristiwa yang benar-benar luar biasa dan jarang terjadi, karena sebagai orang penting di kaipang luar biasa sekali dia mengajak seorang anak kecil Yohem untuk mengikat tali persahabatan. Yohem jadi memandang tertegun sejenak, tetapi kemudian ikut tertawa. Lo Jin Ke engkau luar biasa juga katanya engkau telah mau memenuhi permintaanku untuk membebaskan ketiga orang pengemis kecil itu dari hukuman yang seharusnya mereka terima, sudah merupakan urusan yang mengembirakan sekali. Bagaimana aku berani begitu kurang ajar untuk menjadi sahabat Lo Jin Ke? Saya mendengar perkataan Yohem, kembali Weto Chu telah tertawa bergelak. Hahaha dalam mengikat tali persahabatan, tidak tergantung dari usia, tidak melihat dari tingkat dan kedudukan dalam mengikat tali persahabatan sejati adalah dua potong hati yang cocok dan merasa saling menghormati. Bukankah sebagai sahabat, kita harus tolong menolong dan menaruh hormat dan segan? Aku telah melihatnya, walaupun usiamu masih demikian muda, namun engkau memiliki hati yang benar-benar gagah dan kesatia, cepat-cepat Yohem menjura. Lo Jin Ke terlalu memuji berat sekali katanya, tetapi Weto Chu telah tertawa lagi dia menarik tangan Yohem. Mari, mari, aku akan mentraktir kau makan dan minum katanya. Yohem ingin menolak, tetapi cekalan tangan Weto Chu sangat kuat, tubuhnya juga telah ditarik. Maka dari itu Yohem akhirnya terpaksa hanya ikut saja, kalena jika dia bertahan tentu dirinya akan terseret dan jatuh. Saat itu Weto Chu telah mengajak Yohem ke sebuah rumah arak, dia telah memilih sebuah meja dan duduk di situ sambil memukul meja. Mana pelayan teriaknya? Dua orang pelayan segera mendatangi dengan sikap yang menghormat sekali. Weto Chu ingin dahar dan minum apa pelayan itu dengan sikap yang sangat hormat sekali, sehingga membuat Yohem kembali merasa kagum kepada Weto Chu. Karena walaupun dia seorang pengemis, namun kenyataannya dia sangat dihormati sekali oleh pelayan rumah arak itu. Lima kati arak dan empal kati daging nakar kata Weto Chu nyaring. Setelah pelayan pergi, Weto Chu menunjuk kursi di hadapannya. Kau duduk di situ, adik kecil, katanya. Kemudian, karena dia melihat Yohem masih saja berdiri di tempatnya tidak bergerak. Yohem meragu-ragu sejenak tetapi karena dia takut Weto Chu tersinggung dan marah, akhirnya dia telah duduk juga. Ah, berkata Weto Chu itu lagi dan kau selanjutnya tidak perlu merasa segan kepada sahabatmu. Karena usiaku lebih tua banyak dari kau untuk selanjutnya akulah si kakak, maka kau panggil aku dengan sebutan to'ako, sedangkan kasih adik, yaitu si Hyante Yohem yang tengah tertegun mendengar dan melihat sikap Weto Chu hanya ada mematung saja. Nah, Yohyante, kau dengar bukan perkataanku tanya Weto Chu itu sambil mengawasi Yohem dengan disertai tertawanya yang lebar. Yohem mengangguk. Terima kasih, Lojinte. Kata Yohem dengan guguk. Mengapa masih memanggil dengan sebutan Lojinte? Aku begini-begini juga belum terlalu tua sekali untuk menjadi kakakmu berkata Weto Chu sambil tertawa. Sebagai orang berjiwa kesatia, apa susahnya sih mengucapkan kata-kata To'ako baiklah Weto'ako mengangguk Yohem akhirnya. Mendengar dia dipanggil To'ako, Weto Chu telah tertawa bergelap-gelap keras sekali, tampaknya dia girang bukan main. Terima kasih, Hyante. Terima kasih, Yohyante. Ternyata kau tidak memandang rendah aku si pengemis butut ini. Mana berani adikmu memandang rendah To'ako cepat-cepat Yohem telah mengimbangi. Segera juga keduanya jadi asik bercakap-cakap. Waktu pelayan mengantarkan arak dan daging bakar, Weto Chu telah memaksakan Yohem meneguk satu cawan arak. Semula Yohem menolak, tetapi akhirnya karena didesak terus, terpaksa dia menuruti juga perintah kakaknya itu. Begitulah mereka telah bercakap-cakap banyak sekali. Tetapi yang pasti adalah si kakak angkat itu yang telah banyak berbicara dengan mendengarkan ceritanya Weto Chu, maka Yohem jadi mengetahui sedikit kegambaran mengenai penghidupan jago-jago di dalam rimba persilatan. Dan di saat itu Yohem teringat peristiwa yang telah terjadi di Kudil Kunlun San. Segera juga Yohem menceritakan pengalamarnya itu kepada Weto Akonya itu. Akhah berseru Weto Chu. Apakah ada peristiwa hebat seperti itu? Sebelumnya tidak pernah aku mendengarnya tampaknya Weto Chu benar-benar kaget, mukanya juga telah berubah pucat. Dan Yohyante tahukah kau nama keempat orang Mongol yang telah mencelakai imam-imam dari Kunlun Pai itu, Yohem menggelengkan kepalanya. Sayang adikmu. Tidak. Mengetahui. Apa-apa. Katanya kemudian. Aneh sekali, siapakah pendeta itu menggumam Weto Chu. Tetapi akhirnya Weto Chu menghela nafas panjang. Sudahlah, urusan imam-imam Kunlun Pai itu nanti akan ku selidiki. Nanti akan ku perintahkan beberapa orang Kaipang untuk pergi ke Kudil Kunlun Siayu untuk menyelidiki urusan itu. Dan setelah berkata begitu Weto Chu telah merogoh sakunya, dia telah mengeluarkan sebuah kimpai yaitu sebuah lencana emas. Sambil memperlihatkan kimpai itu. Weto Chu telah berkata, Yohyante, kau lihatlah, katanya walaupun aku dari perkumpulan pengemis tetapi pei kami terbuat dari emas. Nah, kau peganglah kimpai ini, kelak tentu banyak kegunaannya untukmu. Aku menghadiahkan kenang-kenangan untukmu karena toakomu di saat sekarang ini tidak memiliki barang lainnya untuk dihadiahkan kepadamu. Toako Yohim ragu-ragu, karena dia melihat kimpai itu terbuat dari emas dan ukurannya juga agak besar. Terimalah, jangan kau menulak, karena jika kau menulak, berarti menghina toakomu kata si pengemis. Dengan sikap masih ragu-ragu Yohim telah menyambuti kimpai itu. Dia memasukkan ke dalam sakunya. Yohyante kau dengarlah. Di seluruh daratan Tionggoan tersebar anggota Kaipang atau Weto Chu. Setiap provinsi, setiap kecamatan, setiap kampung dan setiap kota, pasti terdapat anggota Kaipang. Kakakmu bukan bicara besar, tetapi memang sesungguhnya Kaipang memiliki anggota yang sangat banyak jumlahnya. Walaupun belum bisa disebut sebagai perkumpulan nomor satu, tetapi tidak mudah orang menghina Kaipang. Jika kelak suatu saat kau menemui kesulitan, kesulitan apa saja, kau temulah seorang anggota Kaipang setempat dan perlihatkan kimpai itu sambil menyebutkan dan menceritakan kesulitanmu. Maka dengan segera kesulitanmu itu akan teratasi, walaupun dalam bentuk apa saja kesulitan itu begitu hebatkah pengaruh kimpai yang toakomu hadiahkan kepada kutanya Yohim. Wieto Chu telah mengangguk meyakinkan, sambil katanya. Sekarang begini saja kau mungkin belum percaya perkataan toakomu, kau perlu bukti. Sekarang pergilah kau keluar, kau pilih pengemis mana saja yang kau kira belum pernah bertemu dengan kau, setelah kau panggil segera kau perlihatkan kimpai ini apa yang akan segera dilakukan oleh pengemis itu pasti akan membuktikan perkataan toakomu yang terkembur ini. Yohim jadi ragu-ragu, tetapi karena dia pun ingin mengetahui kasiat dari kimpai itu, akhirnya mau juga dia menuruti perkataan kakak angkatnya itu. Namun baru saja dia berdiri, Yohim telah merangkapkan sepasang tangannya, dia telah memberi hormat kepada Wieto Chu. Jika adikmu menuruti perkataanmu, toakomu, berarti adikmu ini tidak tahu diri, tidak mempercayai perkataanmu kata Yohim kemudian. Bukankah sebagai seorang kakak, engkau tidak akan mendusai adikmu dan setelah berkata begitu Yohim duduk kembali di kursinya. Wieto Chu berterima kasih atas sikap Yohim. Mereka telah bercakap-cakap banyak sekali, akhirnya mereka berpisahan, karena Yohim bermaksud melanjutkan perjalanannya. Semula Wieto Chu menahan Yohim, agar bermalam di kota tersebut, tetapi Yohim telah menolaknya sambil menyatakan terima kasihnya. Menurut Yohim, dia telah terlalu banyak merepotkan seng kakak. Mungkin kau takut diminta tidur di emperan toko dan di tepi jalan? Bukan tanya Wieto Chu sambil tertawa, jangan takut aku pasti akan memintakan kamar kelas 1 di rumah penginapan kelas 1. Aku percaya toako, tetapi tidak mau merepotkan toako lebih jauh menyahuti Yohim sambil tertawa. Dan berpisahlah mereka, saat itu mendekati Fajar, di mana matahari hampir muncul memperlihatkan dirinya. Yohim telah melanjutkan perjalanannya meninggalkan kota itu. Ketika berjalan belasan Li, Yohim telah tiba di sebuah kampung yang tidak begitu besar, dia telah menginap di rumah seorang penduduk. Setelah puas tidur, akhirnya Yohim melanjutkan perjalanan lagi. Waktu itu sudah mendekati awal musim dingin, di saat mana semua pohon telah gundul karena pohon itu telah melepaskan bunga dan daunnya gugur semua, salju juga mulai turun tipis-tipis. Walaupun udara belum terlalu dingin, namun nyatanya orang jarang melakukan perjalanan dalam udara seburuk itu. Yohim telah membeli sebuah jubah tebal, dengan itu dia melindungi tubuhnya dari serangan hawa dingin. Dan Yohim terus juga melanjutkan perjalanan. Anak ini sama sekali tidak memiliki tujuan, dia hanya berjalan kemana kakinya membawanya. Waktu Yohim tiba di kota Fui Siekwaan anak ini tertarik melihat kota yang padat penduduknya dan ramai sekali, walaupun musim dingin mulai tiba. Waktu Yohim memasuki pintu kota, tiba-tiba dia mendengar suara ramai. Dilihatnya banyak orang berdiri berkerumun seperti juga tengah menyaksikan sesuatu. Yohim jadi tertarik, dia segera mendekati dan menyelinap di antara orang ramai itu. Segera juga dia mengetahui bahwa yang dikerumuni orang itu tidak lain dari dua orang yang tengah bertempur hebat. Kedua orang itu masing-masing berusia 40 tahun lebih, mereka berkelahi seru sekali dengan mempergunakan kedua tangan mereka. Muka mereka telah babak belur, karena keduanya telah saling terpukul. Yang hebat justru adalah mereka tidak mau berhenti dari pertempuran itu, walaupun hidung dan mulut mereka telah mengucurkan darah, sedangkan belasan orang yang berkerumun itu telah mengeluarkan suara sorakan yang ramai sekali, mereka seperti menyaksikan dua ayam jago yang tengah diadu. Yohim jadi mengerutkan sepasang alisnya, dia melihat kedua orang itu seperti manusia-manusia tolol yang mau diadu begitu saja. Saat itu salah seorang di antara keduanya telah mengulurkan tangannya, lalu mencekik leher lawannya dengan keras. Tetapi lawannya itu tidak mau mengalah, dia telah mempergunakan sikut tangan kanannya menyodok perut lawannya. Hebat sekali sikutannya itu sehingga menimbulkan suara yang nyaring. Tubuh lawan yang disikut juga terdorong ke belakang, jatuh terjengkang hingga cekikannya tidak bisa dipertahankan. Sedangkan orang yang telah berhasil dengan sikutannya itu, telah memutar tubuhnya sambil menubruk dan menghantami muka lawannya. Hebat sekali pukulannya itu, sehingga darah mengucur deras dari hidung dan mulut lawannya. Tetapi orang itu juga meronta-meronta dengan kedua kaki dan tangannya, sampai akhirnya dia berhasil meloloskan diri dan terbalik menghantam kelawannya. Begitulah keduanya telah berkelahi terus tanpa memperdulikan darah yang telah mengucur deras. Orang-orang yang berkerungun menyaksikan perkelahian itu, telah bersorak-sorak riuh sekali, mereka justru menganjurkan agar kedua orang itu terbangkit semangatnya untuk bertempur terus. Salju di kaki kedua orang yang tengah berkelahi itu telah banyak yang merah oleh siraman darah, tetapi kedua orang itu seperti tidak memperdulikannya, mereka terus juga saling baku hantam tidak hentinya. Tetapi, di saat orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu tengah bersorak-sorak bergemuruh berisik sekali, tahu-tahu telah melompat seorang huwasyo, yang tubuhnya kurus. Tinggi dengan kepala yang gundul dan jubah pendeta yang berwarna kuning. Gerakannya begitu cepat dan gesit sekali, karena begitu kedua kakinya hinggap, begitu kedua tangannya bekerja. Tahu-tahu pendeta itu telah mencengkeram punggung kedua orang itu, pergilah bentak huwasyo itu. Seketika itu juga tubuh kedua orang yang tengah bertempur itu terpelanting bergulingan. Mereka berdua juga mengeluarkan suara jeritan kaget. Sedangkan orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu telah berhenti bersorak, keadaan jadi sepi sekali. Yohim juga heran melihat kedatangan huwasyo itu, yang tanpa bicara dan tanpa mengucapkan sepatah kata, telah melontarkan kedua orang yang tengah berkelahi itu. Sedangkan kedua lelaki yang tadi bertempur telah bangun berdiri. Muka mereka merah padam diliputi kegusaran yang bukan main. Dengan darah berlepotan di muka, mereka telah memandang bengis kepada si huwasyo. Siapa kau kerbau gundul bentak salah seorang di antara mereka? Apa maksudmu begitu usil mencampuri urusan kami? Hwasyo kurus itu tersenyum sabar. Dia telah merangkapkan sepasang tangannya. Siancai! Siancai! Justru lolat heran melihat kalian berkelahi begitu rupa. Apakah yang kalian perebutkan? Tanya si huwasyo buka urusanmu. Tetapi kau telah melemparkan aku, engkau harus mempertanggungjawabkannya teriak yang seorang, yang memakai baju bulu warna abu-abu dengan suara yang bengis. Benar engkau juga telah melontarkan aku maka engkau pun harus kuhajar teriak yang memakai baju biru. Lalu seperti telah berjanji, kedua orang itu sering tak melompat menerjang ke arah si huwasyo. Dia telah melancarkan serangan pukulan yang kuat sekali. Tetapi huwasyo itu sama sekali tidak takut sikapnya juga tenang sekali. Huwasyo itu hanya mengawasi saja, serangan tangan kedua orang itu yang tengah meluncur ke arah muka dadanya. Ketika serangan hampir tiba, si huwasyo tahu-tahu menggeser kakinya, dan luar biasa sekali, tahu-tahu dia telah lenyap dari hadapan kedua orang yang menyerangnya. Tahu-tahu tangan si huwasyo telah menepuk punggung kedua orang itu cukup keras tepukannya, karena menimbulkan suara buuk. Buuk yang nyaring walaupun si huwasyo menepuknya perlahan sekali. Di saat itu kedua orang tersebut tengah kehilangan keseimbangan tubuhnya, karena sasaran mereka lenyap tiba-tiba dan tubuh mereka tengah menyelonong ke depan. Maka ketika punggung mereka kena ditepuk begitu rupa, dengan sendirinya tidak ampun lagi mereka terjerembap dan mencium tanah bersalju. Mereka pun telah mengeluarkan suara jeritan, karena dari hidung mereka telah mengucur darah yang cukup banyak. Dengan gusar kedua orang itu telah melompat berdiri lagi. Bagaikan harimau yang terluka, keduanya telah melompat menerjang ke arah si huwasyo. Berulang kali mereka menyerang, berulang juga mereka terjungkala rubuh kembali, seperti dipermainkan oleh si huwasyo dengan mudah. Setelah beberapa kali mengalami kejadian titik seperti itu akhirnya kedua orang tersebut tidak meneruskan serangan mereka lagi, keduanya hanya berdiri mengawasi si huwasyo dengan tatapan matel, takjub. Sudah cukup mengejek si huwasyo sambil tersenyum sabar. Siapakah sesungguhnya bentak kedua lelaki itu hampir berbareng? Lolap bergelar in lap siansu, menjelaskan huwasyo itu. Kebetulan sekali di saat lolap lewat ditempai ini, lolap menyaksikan J.G. Wiliasicu tengah saling baku hantam seperti tidak memikirkan keselamatan diri lagi. Sesungguhnya urusan apakah yang telah menyebabkan J.G. Wiliasicu, chuan-chuan berdua, saling serang seperti itu titik. Muka kedua lelaki-laki itu tiba-tiba berubah merah. Ternyata kedua lelaki itu adalah dua orang penduduk kota Fui Siekuan. Mereka berdua sebetulnya merupakan sahabat yang cukup akrab. Tetapi tadi malam mereka telah mengunjungi rumah bunga hidup, yaitu tempat pelacuran. Secara kebetulan mereka jatuh hati terhadap pelacur yang sama, maka setelah terjadi keributan, mereka akhirnya berkelahi. Akhirnya oleh pihak keamanan tempat pelacuran itu mereka dipisahkan. Namun hari ini, di saat bertemu di pintu kota, mereka telah saling sindir dan akhirnya berkelahi lagi. Mendengar pengakuan seperti itu, si Hwasyo telah menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah bisa dipersamakan nilai persahabaran dengan nilai seorang pelacur? Mengapa hanya disebabkan seorang wanita pelacur, kalian rela untuk merusak persahabatan tegur si Hwasyo kemudian? Muka kedua lelaki itu jadi berubah semakin merah. Karena mereka mengetahui bahwa Hwasyo ini bukanlah Hwasyo sembarangan dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali, maka mereka jadi menghormati. Keduanya telah merangkapkan tangan dan memberi hormat. Kami memang berpikiran cupat, Taisu, kami mengaku bersalah kata mereka serentak. Kemudian keduanya saling memberi hormat, saling meminta maaf. Si Hwasyo tampak senang melihat kedua orang itu berhasil didamaikan. Setelah mengucapkan kebesaran Seng Buddha beberapa kali, si Hwasyo yang mengaku bergelar in lap siansu itu telah memutar tubuhnya dan berlalu. Yoheim tadi telah menyaksikan, betapa Hwasyo itu hebat sekali kepandayanya, juga Hwasyo itu sangat sabar dan manis budi. Karena memang tidak mempunyai tujuan yang tetap, akhirnya Yoheim telah mengikuti Hwasyo itu secara diam-diam. Dilihatnya in lap siansu memasuki sebuah rumah makan, maka Yoheim pun memasuki rumah makan itu. Di dalam hati Yoheim merasa kagum atas kehebatan ilmu silat Hwasyo dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan urusannya dua lelaki itu. Dilihatnya in lap siansu telah duduk di sebuah meja, tengah menikmati tehnya. Dia duduk membelekangi pintu, sehingga kedatangan Yoheim tidak dilihatnya. Cepat-cepat Yoheim telah memilih meja yang berjauhan dengan si Hwasyo itu sehingga dia bisa mengawasi gerak-gerik Hwasyo yang luar biasa itu. Semula in lap siansu meneguk tehnya dengan berdiam diri saja, tetapi akhirnya dia menggumam perlahan, ah, ah, persahabatan perlahan sekali suaranya, dia juga telah meneguk tehnya lagi. Tentu saja Yoheim jadi heran sekali melihat perlakuan Hwasyo itu, yang membuat Yoheim semakin memperhatikan in lap siansu, saat itu si Hwasyo telah menggumam persahabatan memang sangat berharga jika memang ingin bersahabat, mengapa harus sembunyi-sembunyi seperti seekor tikus? Bukankah mengikat petali persahabatan sangat berharga sekali Yoheim mendengar jelas sekali perkataan si Hwasyo, tetapi dia tidak mengetahui entah perkataan in lap siansu itu ditujukan untuk siapa. Tetapi sebagai seorang anak yang sangat cerdik sekali, Yoheim dapat merabah sedikit banyak kata-kata itu merupakan sindiran untuk dirinya, rupanya in lap siansu telah mengetahui bahwa dirinya diikuti olehnya. Teringat akan itu muka Yoheim jadi berubah merah sendirinya dan dia pun jadi merasa malu. Tetapi sebagai seorang anak yang berjiwa besar walaupun usianya masih kecil sekali, Yoheim telah bangkit dari duduknya dia telah menghampiri meja in lap siansu. Setelah berada di hadapan, Yoheim telah merangkapkan tangannya, dia telah memberi hormat sambil katanya, Tai Su, kepandayanmu sangat hebat sekali, benar-benar aku kagum melihatnya in lap siansu mengawasi Yoheim yang berdiri di hadapannya. Duduklah katanya kemudian ramah sambil menunjuk kursi kosong di hadapannya, Yoheim segera duduk tanpa merasa segan lagi, karena dia melihatnya bahwa si Hwasyo memiliki jiwa yang sangat bebas. Siapa namamu nektanya Hwasyo itu? Dan kulihat kau tadi merasa tidak senang menyaksikan perkelahian di antara kedua lelaki itu di pintu kota, bukan aku Hwasyo dan bernama Him menjelaskan Yoheim. Dan apa yang dikatakan oleh Tai Su memang benar, alangkah memuatkan kedua orang itu berkelahi tanpa mengenal malu saling baku hantam ditontoni oleh orang banyak terlebih memalukan sekali adalah urusan yang menyebabkan mereka berkelahi titik. Mendengar perkataan Yoheim, in lap siansu tersenyum lebar sambil mengangguk-anggukan kepalanya dan berulang kali memuji akan kebesaran Seng Buddha. Benar kata in lap siansu akhirnya. Justru lolap tulun tangan memisahkan mereka adalah disebabkan memandang mukamu, anak titik. Ihaha Yoheim berseru kaget. Mengapa begitu tanyanya tidak mengerti? Justru lolap memisahkan mereka disebabkan melihatkah sebagai seorang anak di bawah umur saja telah merasa muak melihat kelakuan kedua lelaki itu. Hanya anehnya justru lolap melihat orang-orang lain yang menyebut dirinya telah dewasa itu justru sama sekali tidak memperlihatkan perasaan seperti kau, mereka bahkan girang sekali, mereka telah bersorak-sorak dan menganjurkan kedua lelaki itu terus berkelahi, Seperti juga dua ekor ayam yang tengah diadu tanda seru Yoheim mengangguk. Itulah yang telah membuat aku jadi heran mengapa kedua orang itu mau diadu dan dipertandingkan hanya dengan suara sorak-sorak belaka kata Yoheim. Si Hwasyo telah tersenyum sabar lagi. Ya, begitulah sifat manusia yang selalu ingin dibangkitkan emosinya katanya. Dan setelah berkata begitu, In Lapsiansu mengawasi Yoheim sejenak lamanya, tatapan matanya memancarkan sinar yang sangat tajam. Sifatmu sangat hebat sekali nak kata In Lapsiansu akhirnya. Umurmu tidak lebih dari delapan tahun, tetapi dari sinar matamu, kau memiliki sifat-sifat yang jauh lebih luas dari manusia-manusia yang menamakan dirinya telah dewasa. Taisu terlalu memuji kata Yoheim sambil menggeleng. Mana bisa aku memiliki peruntungan yang begitu baik. Sambil berkata begitu, Yoheim juga telah mengambil cawan tehnya dan meneguknya beberapa kali. In Lapsiansu telah tertawa dengan sikapnya yang sabar. Lolap tidak pernah mencela dan tidak pernah memuji, apa adanya yang akan Lolap katakan dengan sesungguhnya. Mengapa harus mencela? Mengapa harus memuji? Ah, memang kenyataan yang ada engkau merupakan seorang anak yang agak luar biasa. Tentu saja, sebagai seorang manusia, Lolap bisa saja salah mata, Tapi kenyataan yang ada membuat Lolap kagum atas kecerdasan dan juga pandangan luas darimu. Dari mana Taisu bisa mengetahui bahwa aku memiliki kecerdasan dan pandangan luas? Tanya Yoheim sambil tersenyum, karena dia menganggap bahwa Hwesiyo itu memang hendak memujinya belaka. Hem, dari sinar matamu telah memperlihatkan bahwa engkau seorang anak agak luar biasa. Seperti tadi waktu kau menyaksikan kedua lelaki itu saling kerkelahi satu. Dengan yang lainnya, ternyata engkau telah mengawasinya dengan sikap tidak senang. Lolap melihat sepasang alismu mengkerut dalam, Di samping itu juga kau tidak terpengaruh seperti anak-anak umumnya yang senang menyaksikan keramaian dan juga senang sekali menyaksikan orang berkelahi. Maka dari itu dengan adanya peristiwa seperti itulah Lolap telah turun tangan untuk memisahkan kedua orang lelaki yang tengah berkelahi itu, Yoheim menunduk, dia jadi malu sendiri karena Hwesiyo itu terlalu memuji dirinya. Sesungguhnya ingin pergi ke manakah? Taisu tanya Yoheim kemudian. Langit merupakan genting rumah Lolap, bumi merupakan rumah Lolap, Maka di mana Lolap berada, disitulah Lolap akan menetap. Lolap hanyalah seorang pendeta pengembara yang tidak tentu tempat tinggalnya, Menyahuti pendeta itu. Oh tanda seru dan Yoheim mengangguk-angguk sedangkan di dalam hatinya dia telah berkata, Sesungguhnya nasib kita hampir serupa, Di saat itu di antara beberapa orang tamu yang memasuki ruang rumah makan tersebut, Tampak seorang pengemis tua berusia di antara 70 tahun, Tengah memandang kesekeliling ruangan dengan sinar matanya yang sangat tajam. Pakainya compang-camping dan di punggungnya menggembelok lima helai karung. Ketika melihat si Hwesio, mukanya telah berubah jadi benis. Wajahnya yang semula memang sudah tidak enak dilihat itu jadi semakin tidak sedap dipandang. Maka dari itu, dengan cepat Yoheim menundukkan kepalanya, Dia takut kalau-kalau si pengemis tersinggung jika dipandangi terus olehnya. Tetapi siapa sangka, justru pengemis itu telah menghampiri mejanya, Malah ketika telah berada dekat dengan meja Yoheim dan Inlap Siansu, Pengemis itu telah mengeluarkan suara tertawa dingin yang menyeramkan. Keledai gundul. Rupanya kau bersembunyi di sini katanya dengan suara yang menyeramkan sekali. Inlap Siansu memperlihatkan sikap yang tenang sekali, Sama sekali dia tidak gugup atau takut melihat wajah si pengemis yang menyeramkan itu. Siapakah si Cu atau saudara tanyanya kemudian dengan suara yang sabar? Menurut Lolat, belum pernah kita berkenalan Hem, Kau telah menghajar babak belur dua orang murid Kaipang, Apakah kau bermimpi akan dapat meninggalkan kota ini dengan mudah begitu saja mengejek pengemis itu? Benar, Lolat memang tadi pagi telah mengajar adat kepada kedua si Yaukai, Pengemis kecil, yang ingin coba-coba mencuri uang dari seorang nyonya. Maka jika memang si Cu tidak senang, Katakanlah dengan care bagaimana Lolat harus menyatakan maaf. Sabar sekali pendeta itu, Walaupun dia dibentak-bentak begitu oleh si pengemis, Tetapi dia masih bisa bersenyum dan berkata-kata dengan suara yang sabar sekali, Dengan menanyakan juga dengan care apa dia bisa mengajukan permintaan maafnya kepada pengemis itu. Tetapi si pengemis tua itu telah mendengus dengan matlah, Tetap terpancar bengis, Hem, tidak akan semudah itu meminta maaf atas dosamu, Kacanya dengan dingin engkasa enaknya menghajar dua murid Kaipang setelah mereka babak belur kau tinggalkan begitu saja. Kini di saat tempat persembunyianmu diketahui olahku, Justeru kau pura-pura. Alim dengan menanyakan care bagaimana untuk meminta maaf. Sungguh kau keledai gundul yang tidak tahu malu Dan setelah berkata begitu dengan cepat sekali dengan gerakan yang sukar diikuti pandangan Matudiat telah mengulurkan tangannya mencekal batang leher si pendeta. Sambil mengulurkan tangannya, Dia juga berkata lantang mari kita keluar titik. Dengan maksud mencengkeram baju si pendeta tentu saja si pengemis bermaksud untuk menarik dan menyeret si Hwasyo keluar dari ruangan rumah makan itu. Dia merupakan salah seorang anggota Kaipang yang membawa karung lima lembar, Berarti dia menduduki tingkat kelima, Dan tingkat kelima dalam urutan Kaipang sudah merupakan tokoh di perkumpulan tersebut. Hanya lima tingkat di bawah Pangcu atau ketua Kaipang itu. Tidak mengherankan jika pengemis ini juga memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Tetapi si Hwasyo juga tak mau berdiam diri saja untuk dibuat malu oleh pengemis itu. Maka dia telah mengelakkan dengan memiringkan sedikit kepalanya, Dia sama sekali tidak bangun dari duduknya. Tentu saja hal itu membuat Yohim terikejut sekali, Karena tidak keruan junturungannya si pengemis main serang begitu macam. Melihat cengkeramannya gagal, Dengan penasaran sekali si pengemis telah mergibaskan tangannya, Maksudnya akan menghantar muka si Hwasyo. Tetapi dengan tenang sekali si Hwasyo telah mendorong dengan tangan kanannya, Sambil katanya, mari kita bicara di luar saja dan setelah berkata begitu, Di saat tubuh si pengemis terhuyung oleh dorongan tangannya, Maka Inlap Siansu telah bangkit dari duduknya, Dia melangkah keluar dari ruangan rumah makan itu. Yohim mengetahui maksud dari si Hwasyo yaitu si pendeta ingin bertanding di luar saja, Mengelakkan kerusakan di rumah makan itu. Tentu saja Yohim jadi kagum sekali atas sikap Hwasyo itu, Dia telah berdiam diri dan telah bersikap sabar hanyalah untuk menghindarkan pertandingan yang tidak keruan, Yang bisa merusak ruangan rumah makan tersebut. Sedangkan si pengemis tua telah mengikuti melangkah keluar dengan langkah lebar dan muka yang menyeramkan sekali. Yohim juga telah cepat bangun berdiri, Jadi dia ingin melihat apa sesungguhnya yang ingin dilakukan Noe si pengemis. Ketika si Hwasyo telah melangkah keluar, Di saat itu rupanya si pengemis sudah tidak dapat menahan sabar lagi, Dengan cepat dia telah menggerakkan tangan kanannya, Dia ingin mencengkeram bahu si Hwasyo. Tetapi Inlap Sian Su memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi, Merasakan sambaran angin serangan dari arah belakangnya, Dia telah melangkah maju sambil membungkukan tubuhnya maka serangan itu telah mengenai tempat kosong. Di saat pengemis tua itu lewat menyambar tempat kosong, Kesempatan itu telah dibarengi oleh si Hwasyo dengan mengibaskan lengan jubahnya ke belakang, Sehingga serangan itu yang mengandung tenaga dalam sangat kuat telah mendorong tubuh si pengemis dengan kuat sekali, Sehingga tubuh pengemis itu terhuyung karena dia sama sekali tidak menduga bahwa dirinya akan diserang begitu rupa. Tetapi pengemis tua tersebut juga memiliki kepandayan cukup tinggi, Tadi dia sampai terserang terhuyung begitu karena dia tidak menyangka si Hwasyo akan mengambil sikap seperti itu dan juga memang dia tidak berwaspada. Sehingga dia telah terdorong. Tetapi sekarang ketika si Hwasyo telah melancarkan serangan berikutnya lagi yang mengandung tenaga serangan yang kuat sekali, Maka si pengemis berhasil menangkis atau mengelakannya dengan gerakan yang cepat sekali. Begitulah dalam waktu yang sangat singkat sekali, kedua orang ini telah saling serang menyerang dan telah melewati belasan jurus. Ternyata kepandayan si Hwasyo ataupun kepandayan si pengemis memang berimbang. Bahkan si pengemis yang tengah gusar itu telah melancarkan serangan lebih sering dan lebih gencar dibandingkan dengan si Hwasyo yang lebih banyak mengelak dan melompat mundur menjauhkan diri. Tentu saja sikap si Hwasyo membuat si pengemis tambah penasaran sekali. Dia telah berusaha memperhebat serangan-serangannya, setiap serangannya tentu mengandung kekuatan tenaga yang bisa mematikan. Si Hwasyo semakin lama jadi semakin kewalahan melihat bahwa lawannya menyerang dia dengan dekat seperti itu, Maka dari itu cepat-cepat si Hwasyo telah memutar kedua tangannya dengan cepat sekali, dia telah melindungi dirinya dengan kedua tangannya itu dengan rapat sekali. Sehingga si pengemis tambah mendongkol saja. Sereet tahu-tahu di tangannya telah tercekal sebatang pedang pendek yang menyerupai badik. Dengan mempergunakan senjatanya si, pengemis melancarkan serangan dengan gencar. Dengan adanya serangan senjata tajam seperti itu, maka si Hwasyo juga tidak bisa main tangkis saja dengan tangan kosong, bisa-bisa tangannya kelak terluka oleh serangan senjata lawan. Segera dia pun telah merubah kero bersilatnya, dia main pukul dengan mempergunakan kedua telapak tangannya, Gerakannya itu bukan main cepat dan dasyatnya, tenaga pukulannya juga gencar, sehingga membendung si pengemis untuk melancarkan serangan lebih jauh. Dari itu si pengemis juga menjadi kalap lagi, karena dia tidak bisa memperoleh hasil apa-apa walaupun dia sudah mempergunakan senjata tajamnya. Dengan mengeluarkan suara seruan yang sangat keras sekali, tahu-tahu kedua tangan si pengemis telah bergerak, tangan kanannya yang mencekal pisau pendeknya itu menyambar dengan kero menyimpang dari samping, sedangkan tangan kirinya telah menghantam dengan telapak tangannya seperti juga dia ingin menghantam batok kepala si Hwasyo, yang ingin dipukulnya wancur. Serangan itu telah memaksa si Hwasyo melompat mundur untuk mengelakan diri. Tetapi si pengemis tampaknya memang sengaja melancarkan serangan tersebut untuk memancing karena itu tidak mengherankan jika serangan yang dilancarkannya itu mengincar bagian yang berbahaya, tetapi cepat ditarik pulang dan kemudian dia melancarkan serangan yang sesungguhnya mengincar bagian yang mematikan, yaitu tepat di jurusan ulu hati, di mana mata pedang pendeknya itu telah menyambar secepat kilat. Tetapi Inlap Siansu juga memiliki kegesitan. Dia memang terkejut waktu melihat mata pedang pendek itu telah mengincar ulu hatinya, tetapi dia tidak menjadi gugup, dengan cepat sekali dia menggeser tubuhnya dan menghantamkan telapak kanannya. Namun serangan telapak tangan kanan si Hwasyo telah disambut dengan tangkisan telapak tangan kiri si pengemis, sedangkan pedang pendek itu telah meluncur terus dengan cepat, sehingga kulit dada si Hwasyo berhasil dilukai darahnya mengucur, sehingga tubuh Inlap Siansu terhuyung dan akan rubuh. Pengemis itu juga tidak lolos dari akibat serangan telapak tangan si Hwasyo, karena dengan cepat sekali tenaga dalam yang kuat dari pendek itu menggempur bagian dalam tubuhnya, membuat pengemis itu telah terhuyung mundur.